Halo sobat, kembali lagi di channel kami Nisi Story Nah, kali ini kita akan membahas tentang mobil lagi Yang sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang mobil timur ya Channelnya, linknya ada di sini Nah, sekarang kita akan membahas salah satu mobil sejuta umat Yang banyak dipakai orang-orang Dan sangat irit pada masanya, mungkin juga sampai saat ini Nah, mobil apa itu? Ini dia mobilnya Sub indo by broth3rmax Nah, ini mobil Toyota Agya Ini juga punya kembaran Dayatsu Aila Ini yang kita bahas, ini Toyota Agya yang TRDS Jadi tipe tertinggi di tahun 2013 Tahun ini juga ada beberapa tipe untuk Toyota Agya Yang kali ini kita bahas cuma yang TRDS Jadi banyak perbedaan di TRDS ini Lebih ke aksesoris Oke, kita bahas satu persatu Nah, pada tipe ini Untuk headlamp dia itu masih menggunakan lampu bohlam Belum LED Tapi desainnya juga cukup menarik Sudah ada warna hitam yang membuat Lebih fokusnya itu ke reflektor Jadi terlihat elegan Dan di depan ini Ada grill Grillnya ini cukup menarik Dia juga berfungsi untuk pendinginan juga Selain dari kipas radiator Di tipe ini juga sudah terdapat Fog lamp Fog lamp ini Sangat berfungsi Sangat berguna sekali Jika ada hujan Untuk rodanya ini Pakai ukuran ring 14 Ring 14 175 65 Nah, kapan nanti kita juga ada Keluhan masalah Ban bawaan Nanti kita bahas Cara terpisah Kenapa Bagaimana Harus merawat ban Dan Kapan waktunya ganti Nanti kita bahas secara terpisah Terus Untuk Spion Ini juga sudah ada Setnya Jadi ini terlihat Ada sen Selain dari sen depan Ini juga ada Sen samping Di tipe ini Dan Di Model chrome Untuk belakangnya Lalu untuk antena Antena ini ada di atas Sebelum yang model Sharkfin Ini Antenanya Modalnya hampir sama Seperti Toyota Avanza Xenia Seperti ini Dan untuk Handlenya Bagian sisi pintu ini Dia Pakai list chrome Jadi ini Jadi pintu ini Tidak kelihatan kosong Jadi Lebih mewah Dan untuk TRDS Dia ada Side skirt Side skirt ini Jadi lebih Terlihat Bagus Dan Lebih terlihat Lebih kokoh Kalau yang tipe Lainnya Ada yang Tidak ada Yang tipe Terendah mungkin Itu tidak ada Jadi Agak terlihat kosong Dan untuk Handlenya ini Handlenya ini Model Bukaan bawah Gini Belum yang Model Apa namanya Kayak tuas gitu Oke lanjut Lanjut ke belakang Kalau yang Tipe TRDS ini Bagian Apa namanya Stop lamp Ini cuma ada Rem Bagian mundur Dan sen Kalau yang Di tahun berikutnya Tahun setelah 2013 Itu ada Bagian samping Tambahan ini Jadi untuk yang Tahun 2013 ini Agak berbeda Karena memang Ini mungkin Keluaran yang pertama Terus untuk yang Tahun selanjutnya Juga Ini ada Viper Kalau yang disini Masih belum ada Viper Dan Logo Toyota Bagus Dan untuk bagian atas Ini juga ada Spoiler Spoiler atas ini Juga sudah ada Lampu remnya juga Jadi lebih Terlihat untuk Lampu rem Selain dari Bawah Juga ada Dari atas ini Nah sekarang kita Sudah menjelaskan Untuk Eksteriornya Sekarang kita Masuk ke Bagian interior Nah sekarang kita Sudah masuk ke Bagian interior Kuncinya Seperti ini Ini sudah dapat Dari Toyotanya Untuk Apa namanya Alarm Dan ini kuncinya Seperti ini Yang Kita bahas ini Kebetulan adalah Yang tipometic Jadi personnelnya Seperti ini Jadi ada Tua sini Dan Pembagainya P untuk parkir R untuk mundur N untuk netral D4 D3 D2 Untuk Maju Yang 2 ini Berarti posisi low Kalau misalkan Untuk tanjakan Dan untuk setirnya Sendiri ini Masih modelnya Seperti ini ya Palang 3 Belum palang 4 Dan ada airbagnya Juga ini Di setir Dan di dashboard Itu juga ada airbag Itu ada tulisan SRSI Airbag Kita Nyalakan Nah Di Ini Modelnya Setir ini Seperti ini Nah Untuk speedometernya Sendiri Seperti ini Jadi Cuma ada Penunjuk kecepatan RPM Dan indikator ini Indikator ini Menunjukkan Kilometer Menunjukkan Kilometer Indikator ini Menunjukkan Kilometer Jam Trip Trip A Trip B Average Untuk Bensin Ini Average ini Kita tidak bisa Jadi acuan ya Karena Kadang Kalau kita Keadaan macet Ini Berubah juga Dan keadaan Jarang kita pakai Ini juga pasti berubah Nanti Untuk Konsumsi BBM Nanti kita coba Dengan metode Full to full Di video yang terpisah juga Karena Agia ini Terkenal Sangat Irit Jadi kita harus Mencoba ini Terus Ada range Range ini Untuk dengan Konsumsi BBM Segini Kita bisa Mencapai Kurang lebih 115 Ia Bener 115 Kilometer Lagi Terus Ini Penunjuk Kalau Eco Modenya Itu On Bisa Kita Matikan Bisa Kita Nyalakan Juga Oke Kita Kembalikan Lagi Ke Kilometer Lalu Di Bagian Setir Kanan Dan Kiri Ini Yang Bagian Kiri Ini Seperti Biasa Ini Untuk Wiper Depan Ini Untuk Wiper Depan Untuk Nyalakan Semprotan Juga Tidak Tidak Ada Pilihan Intermittent Juga Cuma Ada Low Dan High Tidak Ada Pengaturan Seperti Timor Kita Kemarin Lalu Lalu Untuk Yang Kanan Ini Untuk Lampu Dan Sen Seperti Mobil Jepang Pada Umumnya Lampu Depan Lampu Kota Dan Foc Lamp Ini Terpisah Jadi Ini Untuk Foc Lamp Oke Itu Di Tipe ini Juga Sudah Sudah Electric Mirror Jadi Pengaturannya Ada Di Sebelah Kanan Ini Ini Juga Ada Slot Kosong Harusnya Kita Juga Bisa Tambahin Mungkin Nanti Kalau Apa Si Yang Bagus Nanti Bisa Taruh Sini Ini Juga Ada Kosong Ini Harusnya Untuk Retrack Kalau Saya Lihat Untuk Retrack Oke Terus Untuk AC Untuk AC Ini Knopnya Masih Modal Knop Knop Kompor Knop Kompor Yang Ini Untuk Nyalakan AC Kecepatan 0 1 2 3 4 Dan Ini Untuk Suhunya Jadi Kita Puter Untuk Suhu Yang Rendah Kita Puter Untuk Suhu Yang Full Terus Bagian Atas Ini Untuk Hazard Jadi Jika Memang Dibutuhkan Bisa Pakai Air Sini Lalu Bagian Atas Ini Head Unit Ini Bukan Head Unit Asli Ini Gantian Ini Kita Ganti Dengan Merk Sony Lalu Untuk Keluar Semburan Angin AC Ini Untuk Yang Bagian Atas Modalnya Seperti Ini Dan Untuk Yang Bagian Samping Itu Modalnya Bulat Dan Ada Liskrum Jadi Kelihatan Lebih Mewah Lalu 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 Juga Bisa Diputer Bisa Ditutup Dan Bisa Diputer Jadi Lebih Apa Ya Lebih Berfungsi Berguna Terus Untuk Bagian Penumpang Ini Ada Laci Penyimpanan Ini Agak Kecil Kalau Menurut Saya Terus Di bagian Pintu Di bagian Pintu Ini Pintunya Ini Konturnya Sebenarnya Tidak Bisa Dibilang Bagus Jadi Dia Cuma Gatar Dan Bahannya Plastik Ini Juga Plastik Tidak Ada Yang Kulit Tidak Ada Sama Sekali Terus Untuk Handlenya Ini Ini Sudah Dipalut Chrome Jadi Tidak Terkesan Flat Juga Terus Bagian Bawah Ini Ada Apa Namanya Penyimpanan Dan Sebagai Buka Tutup Juga Sebagai Handle Terus Yang Bagian Sini Untuk Pengaturan Jendela Buka Tutup Yang Bagian Pengemudi Sebenarnya Bagian Apa Namanya Pengaturan Jendela Dia Yang Untuk Pengemudi Sudah Auto Auto Down Jadi Otomatis Cuma Untuk Untuk Menaikan Dia Masih Manual Jadi Harus Dipencet Terus Seperti Itu Ini Bagian Penyimpanan Bawah Ini Ada Untuk Penyimpanan Barang Dan Ada Untuk Botol Juga Terus Di Bagian Bawah Sini Setelah Perseneleng Ini Handrim Handrimnya Ini Agak Empu Juga Cuma Agak Keras Kalau Menurut Saya Terus Dipalut Dengan Chrome Dan Bagian Belakangnya Ada Laci Penyimpanan Laci Penyimpanan Ini Ya Agak Kecil Ini Kita Pakai Ukuran Mentos Ini Ukuran Mentos Ini Segini Kita Masukkan Ya Agak Penuh Agak Penuhnya Seperti Ini Jadi Mungkin Teman Teman Bisa Membayangkan Seperti Apa Ukurannya Seberapa Ukurannya Nah Terus Untuk Fitur Keselamatan Lain Selain Airbag Ini Juga Ada Apa Namanya Seatbelt Seatbelt Ini Seatbelt Biasa Jadi Tidak Ada Pengaturan Tinggi Rendah Jadi Cuma Satu Ini Aja Cuma Satu Ukuran Nah Di Area Penyimpanan Ini Bagian Konsol Tengah Ini Di Depan Ini Juga Ada Tempat Untuk Tempat Minum Ini Bisa Botol Aqua Mungkin Yang Sedang Tan Tempat Coin Lalu Tempat Lighter Tempat Lighternya Sini Lalu Bagian Atas Ini Ada Sun Pizer Yang Bagian Penumpang Dan Bagian Ini Eh Bagian Driver Dan Bagian Penumpang Ini Sama Sebenernya Jadi Tidak Ada Kaca Sama Sekali Ini Kita Ada Tambah Ini Nampak Sendiri Beliti Online Lagi Lalu Untuk Bagian Tengah Ini Ada Lampu Lampu Penerangan Ini Kita Ganti Pakai Lampu LED Jadi Ini Sangat Terang Terus Ini Untuk Sepian Tengah Sepian Tengah Ini Juga Standar Maksudnya Tidak Satu Option Gini Aja Nah Untuk Masalah Audio Mobil Ini Sudah Dibekali Dengan Empat Speaker Jadi Di Posisi Pintu Pintu Pengemudi Dan Pintu Penumpang Bagian Kiri Dan Dua Di Belakang Jadi Ada Empat Jadi Cukup Bagus Suaranya Tapi Menurut Saya Kalau Mau Lebih Bagus Sebenernya Harus Ditambahkan Peredam Karena Peredaman Mobil Ini Kalau Menurut Saya Sangat Kurang Jadi Kalau Ada Motor Lewat Kadang Masih Masuk Suaranya Gitu Lalu Untuk Masalah Apa Mengemudi Ukuran Buat Mengemudi Nah Saya Ini Tinggi 178 Kurang Lebihnya Dan Berat Saya Nah Itu Kalau Menurut Saya Sudah Cukup Lebar Mungkin Karena Desain Pintu Yang Tidak Begitu Besar Ya Tidak Begitu Apa Namanya Tebal Jadi Mungkin Akhirnya Space Ini Cukup Lega Begitu Untuk Masalah Ergonomisnya Cukup Kalau menurut saya Untuk Dengan Mobil Hitungannya Mobil RCGC Murah Terus Untuk Bagian Jok Kalau menurut saya Cukup Empu Cukup Enak Ini bukan Jok Aslinya Ini Covernya Ini Cuma Cover Aslinya Ini Sweat Kain Kayak Gitu Nah Untuk Pengaturan Joknya Ini Cuma Ada Maju Mundur Dan Ini Kemiringan Pengaturan Kemiringan Senderan Ini Gitu Nah Sekarang Kita Pindah Di Bagian Belakang Kita Bahas Masalah Ruang Lagi Jadi Ini Tempat Duduk Saya Tadi Dengan Ukuran Saya Segini Tempat Duduk Tadi Saya Mundurkan Sesuai Dengan Ukuran Saya Nah Sisanya Segini Ini Cukup Leber Enak Jadi Tidak Sempit Sempit Banget Walaupun Ini Mobil Kecil Terus Model Joknya Juga Dia Tidak ada Pemisah Jadi Model Joknya Cuma Nurus Gini Aja Dan Tidak ada Contour Sebenarnya Ini Ada Model Contour Karena Ini Cover Tambahan Lalu Untuk Bagian Headrest Dia Ada Headrest Seperti Ini Ini Bisa Naik Turun Juga Dan Bagian Dan Bagian Safety Bagian belakang Juga sudah Dinengkapi Dengan Ini Seatbelt Seatbelt Terus Untuk Bagian penyimpanan Kita bahas Penyimpanan lagi Ini Sudah Ada Penyimpanan Sini Tidak tahu Tapi ini Aslinya Ada apa Tidak Karena ini Masuk ke Cover Juga Disini Juga Ada Ini Untuk Botol Jadi Posisinya Juga cukup Bagus Disini Dia Memanfaatkan Untuk Gundukan Ini Daripada Tidak Kepakai Dia Bisa Memanfaatkan Dengan Bukaan Ini Terus Untuk Bagian Pintu Yang Bagian Penyimpanan Ini Kita sudah Ada Penyimpanan Dan Ini Tempat Botol Seperti Model Depan Dan Ini Sudah Ada Speaker Sama Seperti Model Depan Dan Layout Ini Juga Sama Nah Sekarang Kita Lihat Di bagasi Di bagasi Ini Ukurannya Seberapa Kita Lihat Nah Ukuran Bagasinya Selebar Ini Jadi Ini Kalau Menurut Saya Cukup Lebar Sekarang Kita Tambah Speaker Jadi Suaranya Lebih Masuk Jadi Ukurannya Segini Ini Mungkin Cukup Untuk Suatu Koper Besar Karena Kita Tambah Ini Jadi Spacenya Mungkin Berkurang Lalu Di bagian Bawah Ini 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 Gak Bisa Kita Buka Soalnya Ada Ada Apa Namanya Speaker Di bagian Bawah Ini Ada Tempat Penyimpanan Untuk Ban Lalu Kita Sudah Dapat Untuk Apa Namanya Perkakas Untuk Penggantian Ban Nah Yang Lebih Lucu Lagi Sebenarnya Kalau Kita Buka Ini Dari Pintu Depan Lalu Kita Tutup Pintu Depan Ini Bakalan Nunci Lagi Jadi Akalinya Kita Harus Buka Dari Depan Itu Dan Pintunya Jangan Ditutup Seperti Ini Jadi Kalau Ini Kita Tutup Ini Nanti Otomatis Tutup Lagi Gak Bisa Buka Nah Di Agia Ini Agia Ini 1000cc Dan 3 Cilinder Kalau Menurut Saya Kelemahannya Agak Getar Menurut Saya Untuk Akselerasi Ini Oke Dan Untuk Perpindahan Giginya Dia Otomatis Bagus CVT Bagus Kalau Menurut Saya Bukan Yang Jelek Yang Nge-lag Itu Jadi Ini Cepat Terus Getar Ini Mungkin Tidak Tau Mungkin Teman Teman Juga Ada Yang Pernah Ngalami Dan Ada Yang Memperbaiki Gimana Caranya Mungkin Teman Teman Bisa Share Oke Jadi Segitu Aja Untuk Review Kali Ini Untuk Mobil Agia Ini Nanti Kalau Ada Tambahan Mungkin Saya Tambahkan Lagi Di Video Selanjutnya Seperti Mencoba Kiritan Bensin Tadi Masalah Ban Dan Mungkin Ada Yang Lainya Kalau Misalkan Teman Teman Ada Tambahan Masukan Oke Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Kami Jika Permanfaat Sampai Coba Di Video Kita Selanjutnya Terima Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Untuk Mengetahui Vlog Terbaru Dari Kami